Sementara seorang petugas SPBU di Kedaton Bandar Lampung mendadak viral karena menolak pembayaran dengan uang 50 ribu pecahan baru. Belakangan diketahui, petugas operator tidak mengetahui adanya uang baru yang beredar dan takut menjadi korban penipuan sehingga menolak uang pecahan baru tersebut. Video viral ini diunggah di salah satu akun media sosial TikTok atas namasi Suwanto. Dalam video tersebut, pengemudi Ojek mengatakan uang baru 50 ribu rupiah ditolak operator SPBU saat ia ingin membayar usai mengisi BBR. Video berdurasi 43 detik itu pun viral setelah diunggah pada Sabtu 20 Agustus 2022 yang kini sudah ditonton sebanyak 2,2 juta penonton. Karena kan saya membeli minyak memakai uang ini salah satu kom bensin, dikatakan uang ini tidak diterima. Saat dilihat CCTV dari SPBU, terlihat pria dengan memakai baju Ojek online berwarna hijau tidak diterima dan protes kepada pegawai SPBU karena uang baru pecahan 50 ribu ditolak saat melakukan pembayaran. Saat ditemui, operator SPBU mengaku tidak mengetahui adanya uang baru yang telah beredar. Karena takut ditipu dengan uang palsu, dirinya meminta kepada pengendara tersebut untuk membayar dengan uang yang lama. Terus kata saya, daripada saya salah, lebih baik saya kan takut uang itu palsu atau gimana, emang saya benar-benar tidak tahu kalau ada uang baru. Jadi saya bilang mencintanya ke pengawas dulu. Sebelum saya ngantri ke pengawas itu kan dia sudah dulu ngantri ke pengawas itu, ngantri ke Bapak Iru, dia langsung ke Bapak Iru. Berarti saat itu kita bukan nama ulap ya, anak, antisipasi hati hati hati. Untuk kedepannya kita sosialisasikan ke operator bahwa uang baru ini sudah mulai beredar kan, dari tanggal berapa sih ya? Itu beredarnya 17. 17, iya. Jadi itu sah sebagai, untuk pembayaran sah. Dan selanjutnya mungkin saya mau temukan yang bersangkutan ini, Bapak Gojek ini. Minta maaf, mungkin kalau emang nggak berkenan ya, sama Gojeknya itu kalau misalnya nggak berkenan, kami mohon maaf. Supervisor SPBU Nur Aini menjelaskan, akan segera mensosialisasikan uang pecahan baru kepada seluruh operator yang ada di SPBU. Bahwa uang pecahan baru yang dikeluarkan Bank Indonesia itu resmi dan sah untuk diperjual pelikan. Pihak SPBU juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaksengajaan operator yang menolak pembayaran uang baru. Dari Kedaton Bandar Lampung, Andreas Afandi, Ainius, melaporkan. Karena kan saya membeli minyak, memakai uang ini salah satu pom bensin.